Intro Dalam satu bulan terakhir, dua perkara besar harus dihadapi Erlangga Hartartok. Belum selesai isu Munaslub Golkar, kini namanya harus terseret dalam dugaan kasus korupsi minyak goreng. Bagaimana kronologinya? Di awal bulan Juli ini, internal Golkar digoyang dengan isu Munaslub yang disebut-sebut ingin melengsarkan Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Isu Munaslub ini pertama kali diumumkan oleh Ridwan Hashim yang menyebut adanya keinginan Dewan Pakar Golkar untuk mengevaluasi hasil Munas 2019 yang menetapkan Erlangga Hartarto sebagai bakal capres dari Golkar. Namun, hasil itu dirasa perlu dikaji ulang karena Erlangga dinilai tidak maksimal dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian, para Dewan Pakar Golkar pun melakukan rapat yang menghasilkan rekomendasi agar Golkar bisa membentuk koalisi baru dan bisa mengusung Erlangga sebagai bakal capresnya. Belum selesai urusan Munaslub Golkar. Kemarin, Senin 24 Juli 2023, Erlangga baru saja memenuhi panggilan kejagung setelah sempat absen pada pemanggilan pertama pada selasa 18 Juli 2023. Pemeriksaan Erlangga dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan terkait kebijakan fasilitas ekspor GPU. Dalam pemeriksaan, Erlangga mengaku dicecar 46 pertanyaan selama 12 jam. Erlangga mengaku telah menjawab semua pertanyaan yang diberikan dan berharap jawabannya bisa membuka kasus jugaan korupsi ekspor minyak sawit ini. Selain menyeret sejumlah nama, kasus ekspor ini membuat negara mengalami kerugian fantastis sebesar 6 triliun lebih. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton!